Pemirsa menjelang waktu pencoblosan Pilpres dan Pilek yang tinggal menghitung hari, Sekretaris Daerah Jawa Barat menyatakan situasi di Jawa Barat kondusif. Meski masih ada 0,9% KTP elektronik yang belum direkam, pihaknya pun berharap tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat, saat pemilu serentak 17 April bisa mencapai 80%. Pemirsa saat telekonferensi dengan Kabupaten Kota Jumat sore, Pewakili Gubernur Sekda Jabar sekaligus Ketua Des Pilkada Jawa Barat Iwakarniwa menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan pemilu 2019 berjalan aman dan kondusif. Sementara itu untuk beberapa hal seperti perekaman KTPL juga terus dilakukan oleh Disduk Capil hingga tanggal 17 April 2019 mendatang. Untuk logistik pemilu 2019 juga sudah didistribusikan bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Berikut liputannya. Setelah telekonferensi dengan pemerintah daerah kota kabupaten, Jumat sore Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa menyatakan persiapan pemilu berjalan aman dan kondusif sesuai rencana. Perekaman KTP elektronik sudah mencapai di atas 99, sekian persen di setiap kabupaten kota dan akan terus dibuka hingga tanggal 17 April. Bahkan sebagian kabupaten kota berinovasi seperti Ciamis yang melakukan jemput bola, sedangkan logistik pun sudah terdistribusi hingga kecamatan. Jadi itu evaluasi terakhir telekonferensi untuk 27 kabupaten kota dan kita akan pantau terus perkembangannya dan saya sampai saat ini bersyukur ya semua proses yang tadi saya sampaikan bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Yang EKTP Alhamdulillah rata-rata sudah di atas 99, sekian persen jadi tinggal 0,0 sekian persen lagi yang kita sedang pantau terus itu pun juga karena sebagian masyarakat masih ada di luar kota dan ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah kayak kabupaten Ciamis dan beberapa kabupaten kota lainnya merasukkan jemput bola, khususnya mungkin yang memang secara fisik gak bisa ke tempat itu jadi ada jemput bola sehingga dengan demikian diharapkan mendekati 100% untuk proses EKTP ini. Termasuk juga logistik Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik cuma kecuali untuk di beberapa kabupaten kota yang memang secara geografik jauh namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu itu bisa kita laksanakan sehingga proses pemilu pilih rek, pir pes dan juga DPDRI bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekda menambahkan, pementauan akan terus dilakukan. Dirinya pun berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 17 April mendatang mencapai target yaitu 80% masyarakat pun diimbau agar menggunakan hak pilih secara cerdas dan baik serta tidak golput.